Hai memburu persembunyian penggagas youtuber satu miliar Bapak Yudi Pramuko Nah sekarang saya sedang berjalanan ke Pak Yudi Pramuko untuk belajar YouTube dan saya naik dari stasiun kereta depo baru saya naik angkot D03 Jufan Parung sekarang saya berada di di Jalan Raya Sawangan ya saya di atas oleh sopir yang bisa berkomunikasi untuk menunjukkan arah mana di dimana pesantin Pak Yudi berada sekarang saya di angkot D03 depo baru pada pukul 9 lewat 15 ya saya akan terus untuk mencari dimanakah Pak Yudi berada pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2020 Sekarang pukul 9.20 perjalanan ke Pak Yudi ini cukup eh ambat ya Sekuatir terlambat yang 10 berada di perjalanannya macet dan tadi sempat juga sebentar mengisi bensin nah itu bisa kita lihat di depan sana memang macet untuk tidak laju perjalanan ke depan Pak Yudi kalau ditelusuri perjalanan dari depok depok baru ke Pak Yudi ternyata ini adalah jejak rekam saya waktu saya SMA kelas 3 ya tetap 80an yang saya pernah di sini usaha ayam potong di desa Gerogol Mampang di ketika saya lihat di sebelah kanan kaget juga saya ternyata wah saya familiar juga dengan daerah sini tapi memang itulah perkembangan di depok sangat pesat ya sehingga saya agak lupa jalan untuk pesananya padahal itu tempat main saya dulu saya miyara ayam kemudian ikan juga besar tempat saya sioko-poko dulu dan saya sewa empang di sana di empang pas saat pasalah dulu namanya di desa Gerogol Mampang depok sekarang banyak perubahan yang sangat dasyat ini kita akan terus untuk menjelajahi dimana persepunyian Pak Yudi sekarang ini sebelum itu tetap dia lewati perubahan sawangan saya berada di tempat permai saya berada di tempat permai di jalan Haji Mukhtar di sawangan dan memang lunitas dari mulai saya naik angkot D03 macet sekali karena mungkin banyak perjalanan libur ya karena hari Sabtu ini weekend airkan tapi nggak papa mudah-mudahan saya tidak ternambah sampai Pak Yudi nih sekarang saya sudah sekarang saya sudah sampai di pasar Parung sudah turun dari angkot D03 katanya dekat sini saya lihat di map itu terdua kilo lagi dan tukang ojek banyak-banyak ke saya tapi saya mau naik kojik aja deh online yang enggak pasti ya ini perjalanan saya yang cukup eh apa ya cukup menarik ya untuk mencari tahu persembunyian Pak Yudi gimana kah beliau berada ya saya akan kejar terus dimana Pak Yudi berada inilah suasana lalu lintas di Parung ya tepatnya di depan pertokohan bintang sawangan sangat padat itu ada santren ya al-muqsinin kemudian saya akan lihat lagi yang sebelah kanan saya ini ada ah itu pertokohan bintang parung inilah saya turun untuk melanjutkan dengan gojek online Rp12.000 ke tempat Bapak Yudi persatuan juali sudah bisa kita gunakan kendara lain dari Parung ke Parung Lepak Kulus ya nah ini ada Parung Lepak Kulus ya selagi nunggu gojek yang dia juga ngerti dimana saya juga ngerti katanya dia TC kemudian ada apalagi pasar dan sebagainya saya nggak ngerti dan saya diberikan rahmat yaitu berupa hujan sekarang pukul 10 lewat 20 di parung di depan pasar parung ini hujan tapi ya tidak mensurutkan lah semangat saya untuk terus mencari persembunyian Pak Yudi dimanakah gerangan Pak Yudi berada ya ya mudah-mudahan saya cepat di sana karena dari pasar parung ke tempat Pak Yudi hanya sekitar dua setengah kilo lagi tapi saya juga nggak tahu karena saya orang baru dan saya akan tetap mencarinya nah sekarang saya sedang naik pojek ini 12.000 sekitar 47 kg dari pasang parung ternyata saya tanya dengan krever rojeknya kalau naik kereta bangunnya turun di stasiun kitayam Bang ya kitayam dan lebih dekat tadi saya turun di stasiun depok parung jadi jauh juga ya naik angkot T03 kemudian saya lihat di sini tidak ada lagi yang ke sana berarti di pasang parung akhirnya saya naik pojek untuk ke makasih Pak Yudi nya ini lebih dekat sini ya kalau dari sini ke hujan lalu naik angkot apa apa kalau kalau naik angkot 06 Pak dari mana dari tayam kita dari mana parung ya ya jadi kalau kita mau ke sini naik kereta sebaiknya turun di stasiun kitayam lebih dekat ya benar ya udah itu ke sana tujuh lalu aja naik berapa-berapa ini kalau cuma biasa capa kalau naik angkot kan utar-utar lebih baik naik gojek aja naik angkot nah ini dia jadi ya saya juga belajar banyaknya untuk menurut suri Pak Yudi dimana sih ini jalan Raya Parung Bogor nah kita putar nih jujur aja saya nggak tahu daerah kemana nih pokoknya kita lihat aja kisah yang Rumpin Oh ini pesantrennya ya Nah itu dia kita ikutin aja lah mana yang ditelusuri oleh mapnya nih ini jalan apa lagi sih ini kita masuk di jalan apa nih Bang ini lebak wangi haa lebak wangi ah ini nggak tahu juga lebak wangi pemegar sari lebak ya he lebak wangi ya lebak wangi pemegar sari ya tuh saya lihat tadi ada Rumpin dan ciseheng itu ya udahlah saya ikutin aja terusnya nah ini pelusuri jalan kecil ya dari jalan Raya yang tadi sudah kita lalui sekarang kita masuk ke jalan kecil ini Pak ini apa namanya ini ada pesantrennya pesantren apa namanya Pak Ojo Lali pesantren Ojo Lali Ojo Lali sekarang mana tuh Pak saya hampir sampai nih saya tanya tadi ada warung ada Spanduk Pak Yudi Pak dimana Bu dimana pesan Pak Yudi terus aja nanti ada petikan belok kiri nah ini nih suasananya disini nanti ada rumah tingkat belok kiri ah ini dia saya juga nggak tahu nih dimananya benar-benar oh itu dia ah iya ya sana tuh ujung sana tuh nah yang cepat itu adalah pesantren Pak Yudi nya tuh ah ini iya sekarang udah jam setengah sebelasnya ya udah terlambat tapi nggak apa-apa lah karena niat saya mau ketemu Pak Yudi nya ah ini ketemu juga Alhamdulillah gimana pintunya nah ini ada nah ini ya sekarang saya udah sampai disini ya sekarang saya lagi jalan-jalan dengan Pak Yudi saya keliling-keliling mencari tahu dimana si Pak Yudi berada dari Tebet saya coba naik kereta kemudian lanjut dengan angkut dan saya gojek Alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Yudi nah ini dia orangnya nih saya berada di depan masjid yang kegiatan Pak Yudi sehari-hari dengan kegiatan kemasyarakatannya gimana Pak Yudi dengan kegiatan youtuber tertua di semesta ya kita mau bikin itu ya komunitas sejutaan nama youtuber miliar dari singkat senyum ya silahkan datang ke sini setiap Sabtu pelatihannya mudah pelatihannya gratis dan tidak membayar dan yang penting niatkan Allah ya kita kuasai youtuber itu jangan sampai dikuasai sama pihak lainnya jadilah youtuber gitu Pak maksudnya kalau untuk suite sendiri Pak yang saya lihat di sini serikat dan bisnis ya itu proyek-proyek percontohnya salah satunya bikin makan inggris makan apa makan gratis Kampung Inggris ya satu proyek untuk membuat Kampung Inggris berbasiskan apa memberikan makan orang-orang yang memang perlu makan dan kita akan dirikan di dua tujuh puluh empat ribu desa ya di seluruh Indonesia selama 100 tahun kita ngambil amal jariahnya nanti merintis ya Insya Allah dapat pahala amal jariah ya itu suite itu punya tujuan ya tujuan suite adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui dakwah dan bisnis yang kedua tujuan syarikat wira usaha salam terpadu sebagai gerakan dakwah dan bisnis adalah apa meningkatkan kesejahteraan keuangan anggota dan ketiga tujuan dari suite adalah memperkuat semangat dan tolong-menolong itu ya Insya Allah ditujuannya akan dimudahkan Allah dan yang satu hal saya ketemu baru sekarang ini saya udah cari-cari setahun yang lalu ada waktu sekarang dan ternyata saya bersyukur ya dengan berbagai ide kreativitas dan tentunya niat yang baik karena Allah SWT Allah mudah-mudahan Allah mudahkan niat kita amin ya terima kasih Pak Yudi ya dan juga saya ada di kesemakan tadi kesemakan sholat dan kita akan ngobrol lagi nih sekarang pada hari Sabtu tanggal 22 22 Februari 2020 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sekarang saya berada di rumah Pak Yudi Pramoko youtuber yang terkenal di semesta kemudian nah ini saya makan dengan Pak Yudi nih saya baru sekali ketemu saya akrab karena nggak tahu ya mungkin satu frekuensi kali ya tempat Pak Yudi sekarang saya mau makan siang saya menikmati makanannya yang memang gratis dengan menu yang ada kemudian tadi saya lihat pagi dan ketika saya datang memang ada beberapa orang yang makan anak-anak dan itu makan gratis tanpa dikenal kita dukung program ini yang sangat mulia sekarang sekarang saya lagi makan ya makan dengan Pak Yudi ada ikan tahu sayur lode dan nasi waduh cuma sekali nanti kalau saya lihat nih setiap orang yang lewat dipanggil Pak Yudi nih ya makan ya makan Alhamdulillah ya sekarang saya sedang makan dengan Pak Yudi nih dasinya ada tahu lodeh sayur lodeh lodeh ikan tongkong ada sok juga nih ya apa Pak Yudi yang melatar belakangi memberikan makan di lingkungan sini ya karena maka ngasih makan tuh bagian dari ajaran Islam ya ada surat al-insan ayat 9 Muzamil United yang lain to'amul biskin ya itu kalau kita nggak ngasih makan orang tuh kita ada di mereka sakur tuh tapi in nama nut eum hukum liwajilah ya kita ngasih makan untuk apa untuk mencari gerituan Allah dan ini bagian dari proyek-proyek percontohan Ormas ini Syarikat Wira Usaha Islam terpadu ya kita mau bikin semacam ini kalau kamu Inggris tapi basisnya makan gratis itu di 74.000 desa di seluruh Indonesia selama 100 tahun Insya Allah kita merintis aja nih gitu Pak kalau makannya setiap hari atau memang ada jadwal yang nggak untuk sementara Jumat Sabtu sama ahad tiga hari baru yang masa enggak ada jadi pagi sampai habis ya sampai siang jam jam 9 mulainya nanti sampai selesai paling jam 1 jam 2 udah habis ya yang makan sendiri Pak orang orang sini ternyata pedagang-pedagang yang lewat itu kita ajak mampir ya Alhamdulillah ya kelihatannya ada bermakna juga ya orang-orang itu berasa bermakna lah dengan makan yuk kita ramai-ramai kita sokong dengan apapun yang kita bisa sekecil apapun Insya Allah beramal sekecil apapun akan menjadi amal kita di di kemudian hari ya harapan Pak Yudewa ini Pak harapan saya ya moga-moga semakin banyak orang yang melakukan amal jariah ya di sekitar masing-masing ya memberi makan ya paling enggak ke waktu seneng kemis kita puasa itu jatah kita makan kita kasihkan ke orang atau setiap pagi kita sarapan enggak usah sarapan atau enggak usah makan kan tiga kali satu kali satu jatah kita makan tuh kasihkan orang itu sehari tiap hari kasih nasib buku setiap hari ya itu harapan Pak Yudi dan belakangnya sekarang saya akan makan dulu ya kita makan dulu Pak Yudi ya atau Yudi jangan wawancara mulu ini ya